Saya terus terang kalau berbicara hukuman mati ini efektif atau tidak menimbulkan efek jenial itu juga masih ambigu kalau lihat data ya. Jadi kalau lihat data, itu data Corruption Perception Index yang paling baru tahun 2020, itu sampai ranking ke berapa? 22. Baik, dari 88 Denmark itu paling bagus, kemudian 22 itu ada Uruguay. Di atasnya nanti ada 22 negara ini yang masih punya hukuman mati itu hanya 2. Ini yang bagus-bagus loh ya. Indonesia kan agak ke bawah. Jadi kalau yang punya hukuman mati itu hanya Singapur, kemudian Jepang, 3 sorry, 3 Jepang, kemudian UAE, jadi Arab Emirat. Nah tapi pengeterapannya juga bukan untuk koruptor. UAE itu karena ya kita mengakui hukum Islam ya, pasti mereka mengeterapkan hukuman mati, tapi UAE itu hanya untuk pembunuhan, kemudian yang diberi hukuman mati itu adalah baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan pembunuhan di UAE. Kemudian Jepang juga hanya untuk pembunuhan, kalau Singapur itu untuk pembunuhan, kemudian untuk yang terkait dengan drug, terkait dengan narkoba, kemudian penggunaan senjata api. Itu kalau di Singapur. Jadi mereka sama sekali tidak mengeterapkan untuk koruptor. Hukuman mati untuk koruptor. Hukuman mati untuk koruptor. Dan ini negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus begitu Pak ya? Bagus, 1 sampai 22. Ranking 1 sampai 22. Dan itu cuma 3 yang mempunyai hukuman mati, dan hukuman mati itu tidak untuk koruptornya? Iya. Kemudian kalau kita lihat data yang lain, Brazil itu tidak mengetapkan hukuman mati, tapi juga jelek CPI-nya. Jadi CPI-nya itu cukup jauh, malah hanya sejajar dengan kita saja. Jadi kita 37, sekarang Brazil 38. Indeks persepsi korupsi Brazil yang tidak menerapkan hukuman mati, tapi juga jelek. Jadi maksudnya ini gimana Pak? Poinnya apa? Poinnya itu bahwa, makanya saya tadi di awal kan masih ambigu kan? Ambigu itu dalam arti ngeterapkan hukuman mati itu efek jiranya patut dipertanyakan. Karena yang tidak ngetapkan hukuman mati juga prestasinya ternyata bagus. Tapi yang di satu sisi, yang tidak ngeterapkan hukuman mati juga jelek prestasinya. Terima kasih telah menonton!